PEDANG DUTAYU TINGTING Mengapa Sahar tidak menggunakan sepatu? Habis salat, kata Ayu singkat. Jawaban Ayu langsung membuat rekan-rekannya sesama artis penasaran. Kok Ayu tahu sih, kata yang lainnya. Ayu terlihat salah tingkah dan tertunduk. Sahar pun tak bisa berkata-kata. Bintang Bollywood ini hanya bisa pasrah dan tersenyum saat digoda Rafi Ahmad dan kawan-kawan. Sahar semakin tak berkutik saat diperkenalkan Rafi kepada kedua orang tua Ayu. Sahar terlihat ke grogi. Ini ibu dan ayah Ayu. Bagaimana tanggapan kamu tentang Ayu, ujar Rafi. Sahar yang tadinya duduk di sebelah ibu da Ayu, tersenyum malu-malu. Ia bangkit dari tempat duduknya, diam sebentar lalu duduk di bawah bersama Rafi. Tiae Sahar panik. Panik dia, goda Rafi. Sahar tak bisa berkata-kata. Ia seakan mati gaya. Begitu juga saat Luna Maya bertanya soal sosok Ayu. Sahar sempat diam sejenak. Dia teman yang baik, asik orangnya, dan penyanyi yang hebat. Ungkap Ria berkaca mata ini. Seriuskan sama Ayu tanya Luna lagi. Bintang Mahabharata ini kembali terdiam. Ia pun berdiri di sebelah Rafi sambil memainkan rambutnya. Rafi langsung bertanya kepada Abjil Merolzak soal kedekatan Ayu dengan Sahar. Namanya Artis digosipkan wajar ya. Risiko pekerjaan, ungkap payah Ayu. Terima kasih telah menonton.